Hai Cecuromid Kitchen, mau bikin tumis kaktus Kaktus yang saya pake tuh kaktus centong kayak gini Saya pake 3 lembar kaktus centong, ini masih seger banget baru saya petik Kaktusnya saya kupas dulu, tapi dikupasnya tuh gak sampe bersih Gak semua kaktus bisa dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi itu salah satunya ya kaktus centong ini Mentah juga enak, ini dirujak juga enak ya kaktusnya Cukup potong-potong kayak gini aja, ngupasnya juga cukup seperti itu, gak sampe bersih banget Saya potong-potong bentuk panjang, untuk ukuran potongan tuh sesuaikan selera aja Nah udah saya potongin semua kaktusnya, saya pindahkan ke baskom Ini pastinya berlendir ya, namanya kaktus pasti berlendir Mau saya cuci dulu, siram dengan air Kita beri garam untuk mengurangi lendirnya, 2 sendok teh garam Kalau mau hilang banget lendirnya, itu pake kapur sirih, tapi saya gak mau pake kapur sirih, gak apa-apa, masih ada lendirnya Aduk-aduk, dan kita lakukan sampe beberapa kali Dikasih garam, dicuci, dikasih garam lagi, dicuci lagi, sampe bersih seperti ini Sisihkan Untuk campurannya, saya pake teri, 50 gram Ini teri asin ya, sudah saya cuci bersih terinya Bawang merah, 7 siung Bawang putihnya, 3 siung Saya mau iris-iris dulu, bawang merah dan bawang putih Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romit Kitchen, silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari, sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Cabai rawit merahnya, 1 genggam, saya potong-potong dulu Untuk cabai, silahkan sesuaikan selera mau sepedes apa 2 buah tomat, saya potong-potong juga tomatnya Panaskan minyak goreng Tumis bawang merah dulu, ditumis sampai harum Sampai agak kecoklatan, baru kita masukkan bawang putih Ini gampang banget ya, bikin tumis kaktus saus tiram Pake teri Terinya kita masukkan sekarang Aduk-aduk Kita masukkan cabai yang sudah dipotong-potong Ditumis semuanya, sampai terinya itu mateng Tomat Kalau nggak suka tomat, bisa skip ya tomatnya Nah ini udah cukup, kita masukkan kaktusnya Kaktus ini rasanya asem, semakin dia tua, semakin asem Jadi kalau bisa tuh petik yang masih agak muda Aduk-aduk Dan saya masaknya sebentar aja Karena kaktus itu mentah aja bisa dimakan ya, enak Kaktus centong ini Tambahkan gula pasir, 1 sendok teh Lada bubuk, setengah sendok teh Aduk-aduk dulu Saya nggak pakai garam, karena terinya itu udah asin Saos tiram, 1 sendok makan Aduk-aduk lagi Ini lendirnya sudah mulai keluar Tambahkan kaldu bubuk, setengah sendok teh atau penyedap Ini udah mateng ya, matikan apinya Tumis kaktus saus tiramnya kita angkat Pindahkan ke piring saji Oke ini dia tumis kaktusnya Saya taruh kaktus segar di pinggirnya Tumis kaktus saus tiram dengan teri Sudah siap untuk disajikan Ini tuh enaknya makan pakai nasi Cuma saya belum ada nasi Saya makan kaktusnya aja ya Hmm, asem, seger Kaktusnya masih kerenyes-kerenyes Ada teri, ada saus tiram, gurih banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye